Jadi ini strategi market untuk personal use direct to customer betul untuk mengetahui market testing dan small scalabilities. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah sampel produk yang ingin dikirim melalui dirita harus dikirim ke Jakarta dulu? Bagaimana jika kita ingin tahu untuk standar legalitasnya produk saya bumbu makanan instan? Terima kasih. Nah, tidak harus dikirim ke Jakarta. Kita punya beberapa regional partner di daerah-daerah tujuan dan berumur kita bekerja sama dengan DHL yang akan pick up dari kurdina DHL di kota yang bersangkutan. Jadi tidak perlu dikirim ke Jakarta terlebih dahulu. Ingin mengetahui standar legalitas, standar legalitas apanya nih dokumennya kah? Atau apa aja nih dulu? Again, saya bilang tadi bahwa saya misalnya untuk bumbu makanan instan, itu akan ada Bepom dan akan ada FBA misalnya. Itu diurus terlebih dahulu. Pak Haris nanti bisa dibantu ya Pak untuk pengurusan legal Bepom. Dan kita dari gurita juga bisa memberikan bantuan untuk itu. Namun untuk pengiriman sampel ringan gitu, bumbunya dikirim terlebih dahulu ke calon agent. Nah, problemnya adalah bagaimana menemukan si calon agent ini, bagaimana menemukan orang yang tertarik terhadap produknya. Nah, itu dulu. Itu dulu market research yang dilakukan. Berkomunikasi dengan para diaspora yang ada di sana. Dengan cara apa? Dengan cara digital. Join grupnya. Join WhatsApp grupnya. Berkomunikasi dengan intens ke grup-grup komunitas, ke grup-grup etnical, ke grup agama. Misalnya saya, misalnya produknya kita adalah scarf gitu misalnya. Artinya, kalau dilihat secara logical nih gitu, komunitas-komunitas yang akan tertarik adalah komunitas-komunitas arisan ibu-ibu gitu misalnya. Cari arisan Indonesia New York misalnya. Habis itu dihubungin orang-orangnya. Itu terlebih dahulu gitu. Sebelum apa ya, secara bersamaan dokumen sama legalitasnya diurus. Gitu. Terus, apakah ada priceless ongkir masing-masing negara? Bisa dicek di website-nya Jurita. Cek tarif. Nanti akan diminta untuk memberikan perkiraan beratnya sama perkiraan dimensi panjang, kali lebar, kali tinggi. Nah, apabila datanya sudah diisi, tujuannya negara mana gitu, nanti harganya akan keluar secara otomatis. Ini namanya Diri. Mereka mau kasih lihat rambutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bepom dengan FBA itu dua yang berbeda. Kalau Bepom itu di Indonesia, kalau FBA itu di USA. Tergantung negara tujuannya. Tapi yang pertama Bepom dulu, sebaiknya ada. Apakah semua produk yang ada di store Gurita pada eBay dan Amazon, USA sudah ada registrasi FBA? Ada yang ada, ada yang enggak. Karena Amazon sendiri mengizinkan untuk produk-produk yang tidak terdaftar di FBA, karena kan mainnya retail ya. Karena mainnya satuan. Namun apabila sudah masuk ke retail besar, seperti Costco gitu, di USA, butuh FDA. Tapi kalau retail, pembelian satuan gitu, membeli di Amazon, membeli di eBay gitu, itu pembelian satuan. Terkadang tidak dibutuhkan. Ada beberapa produk di Amazon maupun eBay yang tidak terdaftar, tidak ada, tidak teregistrasi FBA. Terus, untuk contoh kasus yang di Pak Redki, copy 2 tahun China. Solusinya gimana akhirnya? Solusi akhirnya dibagikan secara gratis, Pak. Karena didestroy, membutuhkan kos gitu. Tapi, semua opsinya rugi jadinya. Semua opsinya itu jadinya rugi. Dan ruginya itu dua kali lipat dari harga barang yang akan dijual. mohon saran untuk produk minyak aksiri essential oil yang telah melalui proses peningkatan kualitas menggunakan sabun. Sabun, oke. Saran apanya nih? Kalau produk seperti parfum dan kosmetik itu ada beberapa yang termasuk di dalam Dangerous Goods. Digi. Dimana ada dokumen-dokumen tambahan yang harus disertakan untuk mengirim. Kalau Digi, kalau Dangerous Goods itu volume kecil aja itu harus menyediakan dokumen itu. Karena ada kemungkinan untuk terbakar di dalam pengiriman gitu. sehingga ada dokumen Digi dan Dangerous Goods khusus untuk itu. Nah ini kalau yang jenisnya seperti ini small quantity itu membutuhkan dokumen. Terus saya ada beberapa sampel yang harus dikirim langsung ke calon bayar seperti Mesir dan Barcelona. Selalu terhambat di legalitas Bepom. Karena belum memiliki biaya karena belum memiliki tempat usaha masih satu dengan rumah tangga. Beberapa kali saya kira memiliki pos Indonesia. pos Indonesia infonya yang sama. Nah ini Pak bagian ini spesialtisnya Gu Rita bisa menghubungi saya akan kirim ini ya saya akan chat di kolom direct apa kolom apa ya ke all gitu kontak personnya kontak personnya Gu Rita untuk bisa berkomunikasi boom well done well done well done oh selamat menikmati selamat menikmati terutama untuk yang baru mau test market baru mau test market dan untuk melihat apa melihat potensi pasar di satu negara sehingga bisa mengurangi resiko-resiko yang ada ini lebih ke B2C ya Pak Riki ini lebih ke B2C sama B2B early B2B small bahasanya oke oke jadi ini lebih ke B2C dan B2B untuk early ya itu untuk penjualannya di dalam marketplace sedangkan untuk fasilitas untuk servis-servis yang pengiriman barang itu kan tidak harus menjadi penamnya gurita ya Pak bisa bisa langsung pakai servisnya aja gitu ya bisa bisa langsung menggunakan servisnya gurita langsung untuk pengiriman kayak pengiriman ke Arab Saudi ya kita kemarin ya Pak Haris ya kita mengirimkan produk-produk untuk sampel bisnis matchmaking dari Indonesia ke Arab Saudi cuma membutuhkan waktu 5 sampai 7 hari OBYR ya OBYR dan produknya produk makanan ada sang pisang disitu ada apa ada apa ada yang tidak kita ada wardah itu wardah itu kosmetik ya dari kosmetik itu ada dokumen DG sendiri dokumen dangerous goods yang kita yang kita apa yang kita yang kita lampirkan disitu dan tidak membutuhkan waktu lama untuk untuk melakukan itu sehingga sampel calon pembayar seperti Besir ya by default by default nih dari kantor pos dari DHL akan mengatakan tidak bisa by default secara apa itu itu jawaban apa jawaban default dari agent-agent maksudnya nah namun bagian sudah pernah dan bagian sudah pernah dan mengerti tentang tentang prosedurnya itu double dan dapat dilakukan nah biarkan gurita membantu di dalam hal ini nih karena karena kita mengetahui beberapa apa ya beberapa tools beberapa informasi gitu yang kemungkinan tidak apa ya kemungkinan tidak diketahui oleh small medium ini untuk pada saat ingin mengirimkan secara sendiri itu sih betul betul maaf mulai panas saya pindah sedikit silahkan lanjut Pak Ritki terhambat sudah saya jawab tadi biaya untuk FDA registration berapa biaya pengurusan oleh gurita ini bisa ditanyakan juga ke nomor yang saya share di situ biasanya untuk FDA itu diurus di agent negara tujuan distributor diurus oleh distributor di negara tujuan biasanya sehingga legal yang berlaku adalah legal di negara tujuan kalau di USA kita bisa memberikan bantuan di negara-negara lain kita akan berkomunikasi dengan atas perdagangan dan ITPC yang ada di negara itu yang jelas ada sesi pelatihan khususkah dari gurita kita belum membuat seperti ini mungkin nanti boleh dibantu teman-teman dari ICS untuk membuat nanti Pak kita bikin nanti kita sampaikan itu nah terus contoh kasus cerita tadi 2 tahun di Cina solusinya gimana akhirnya untuk menjual stok yang banyak itu kayak gimana basically adalah rugi dan kita membagikan dan teman saya itu membagikan secara gratis sih karena kalau di destroy itu butuh butuh cost juga untuk nge-destroynya itu itu nah tadi ini belum saya juga oke tunggu sebentar ini mungkin ada gangguan di saya coba pakai browser lain hold on hold on webstore webstore namanya namanya easy amz amz simple kok installnya amz scout ini ini apa ini pak ini tools untuk menentukan harga barang itu tadi dan menentukan kompetisi di amazon dan di ebay amazon ini tools yang kita gunakan jadi kita bisa melihat pesaing kita jual harganya berapa gitu maksudnya pak berapa produk tersebut dijual disana dan kompetisinya berapa average per bulannya diambil dari sini aja deh explore homebading homebading oke jombo to sign in to homebadingnya udah ada diambil dari hai Terima kasih. 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 Jadi, terima kasih. 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 Rifki mengenai sampel kopi ya yang bertonton dikirimkan ke satu negara tanpa ada tujuan market yang jelas. Karena saya seorang mentor ekspor, jadi agak tergelitik mendengar kasus tadi. Jadi saya ingin izin ya Pak, saya ikut menambahkan tadi arahan-arahan Bapak. Begini, bagi teman-teman yang belum mempunyai pembeli di negara tertentu dan ingin tes market, sebaiknya tidak menggunakan jumlah kuantiti produk atau mengeluarkan modal yang terlalu besar. Karena setelah barang itu diterima di negara tujuan tanpa mempunyai pembeli yang jelas, itu tentunya akan memberikan masalah buat pemilik barang. Dalam artian begini, kita sudah harus mempunyai modal untuk menyediakan produk tersebut supaya bisa kita menemukan dalam hal ini yang dua ton. Tapi dua ton itu nilai besar sekali. Jadi modal pertama adalah dari Jakarta atau Indonesia sampai dengan negara tujuan. Itu juga merupakan satu modal juga. Setelah itu modal untuk menyimpan barang itu di negara tujuan, apakah di gudang, apakah di titip di tempat orang, dan lain sebagainya. Itu sudah ada biaya lagi keluar dari, begitu barang itu tiba apakah pakai kontainer atau pakai pesawat, begitu tiba dalam bentuk kargo, sampai ke gudang tempat penyimpanan itu pun sudah ada biaya lagi transport. Setelah itu tiba di gudang penyimpanan. Gudang di tempat penyimpanan di luar negeri itu mahal. Jadi kalau kayak di Indonesia bisa nebeng ke kepala desa, bisa nebeng ke kooperasi, bisa nebeng di mana-mana. Kalau di luar negeri tidak ada istilah tebeng-tebeng, yang ada adalah sewa tempat. Sewa tempat itu juga harus dibayar oleh si pemilik barang. Apalagi kalau barangnya belum ketahuan siapa yang beli dan baru mau dijual. Kalau baru mau dijual berarti melibatkan pihak lain yang akan membantu mempromosikan produk itu di sana. Sedangkan waktu berjalan terus dan kualitas dari satu produk kalau disimpan terlalu lama pasti akan berkurang. Tidak usah bicara tentang produk makanan dan minuman. Apalagi makanan dan minuman. Kalau produk pakaian, produk furniture, produk kerajinan yang lain pun, kalau disimpan untuk waktu yang lama, kualitasnya pasti akan berbeda. Daripada begitu sampai langsung dijual dan dipakai orang konsumen. Apalagi ini harus disimpan, nunggu, tidak tahu siapa yang beli. Jadi hal-hal seperti itu sebaiknya ibu dan bapak, saya tahu ibu dan bapak sangat-sangat ingin untuk cepat-cepat bisa menjadi seorang eksportir. Tetapi harus dengan penuh perhitungan. Dan harus dengan hitung semua resiko yang ada. Dan belajar dulu. Orang kalau sudah belajar dan merasa, sudah memahami dan menguasai, tentunya akan berbeda dengan orang yang belum tahu apa-apa, lalu langsung, udahlah kirim aja barang gimana nanti. Kalau rejeki nggak akan kemana. Lah ya memang iya, kalau rejeki nggak akan kemana. Tapi tentunya untuk menghasilkan rejeki tersebut, kalau kita bisa melakukannya dengan cara yang baik dan benar, tentu usaha kita akan menjadi lebih cepat untuk mencapai kerejeki tersebut. Jadi, bapak dan ibu, cerita yang tadi diberikan oleh Pak Rifki, saya tahu itu bukan satu-satunya yang terjadi. Banyak yang masih terjadi seperti itu. Mengirimkan barang pakai kontainer, titip sama orang. Udah sampai di sana, gimana nanti? Katanya yang penting, udah berangkat dulu. Itu saya sering dengar. Ini bukan baru pertama kali. Jadi, tolong kita harus memperhitungkan resiko yang ada, supaya apapun yang kita lakukan ke depannya, kita bisa antisipasi kendala-kendala yang akan dihadapi di lapangan jauh sebelumnya. Sehingga pada saat hari-hari kita bekerja, kita tidak memperbaiki apa yang kesalahan-kesalahan di masa lalu, tapi kita selalu bekerja dengan cara yang sistematis, yang SOP-nya sudah ada. Dan kita menghabiskan waktu kita untuk memikirkan masa depan dan mengerjakan apa yang ada di tangan kita sekarang. Tidak menghabiskan waktu kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lalu, sehingga waktu kita habis untuk memperbaiki masalah-masalah yang sudah lewat, yang seharusnya bisa diantisipasi. Begitu kira-kira tambahannya. Saya untuk cerita yang tadi diberikan oleh Pak Ritki, dan saya lihat juga ada beberapa teman-teman yang bertanya. Jadi, bagaimana ceritanya, tadi kan ada pertanyaan, jadi bagaimana aku copy ceritanya? Ya, buat saya lebih baik lagi bertanya adalah bagaimana supaya itu tidak terjadi. Ya, itu yang tadi saya ungkapkan, apa yang supaya itu tidak terjadi. Baik, Pak Ritki, apakah sudah oke lagi? Halo, tampaknya? Belum sambung lagi nih, Bu. Belum ya? Apa-apa masih masuk atau mentah? Mungkin lagi, Prost. Restart mungkin ya. Mungkin saya akan sedikit berbagi buat teman-teman ya, untuk minggu depannya ya. Jadi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ritki sebenarnya. Jadi, buat teman-teman yang belum lulus korasi ya, sebenarnya ini kesempatan juga memanfaatkan platform dari kurita.com ya. Tadi sudah, Pak, ada juga tadi interest untuk dilakukan pelatihan lebih teknis lagi ya. Semoga nanti kita akan bisa organize lagi untuk lebih teknis ya, tentang penggunaan platform kurita ya. Nah, ini untuk minggu depan, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman ya. Kita akan closing dan trial order ya. Nanti akan hadir dari House of Indonesia. Sudah masuk beberapa dari, yang sudah dikurasi ya. Memang kita tidak tujuannya banyak-banyakan di dalam ini, tapi kita tujuannya betul-betul bisa sukses gitu ya. Jadi, mungkin ini adalah baru awal, tidak masalah ya. Nanti akan kita follow-up lagi ya. Nah, banyak selama kurasi juga, kami mendapatkan ini ya, teman-teman yang biaya dan selesnya. Ini ada juga kesempatan ya. Nah, sebenarnya yang lolos kurasi kali ini sudah siap untuk ikut pameran ini ya, kompetisi ya. Jadi, buat teman-teman yang punya apa itu, produk fashion, food, beverage, home decor, personal care, hair bar, Bu Nurus saya punya hair bar juga ya. Nah, bisa mengikuti ini nih, kesempatan untuk jadi pameran. Nah, teman-teman yang lolos kurasi ini sangat potensial ya. Sudah dikurasi produknya, standarnya sudah Australia gitu ya. Apalagi sudah dibimbing Bu Regina ya. Pasti sudah, apa, mantap ya. Tinggal nanti masuk di website ini ya, kurasiukm.com. Silahkan nanti baca di sana prasaratnya, dilengkapi, kemudian di-upload produk-produknya. Semoga nanti ini bisa menjadi satu kesempatan. Nah, jadi setelah ini, Bapak-Ibu yang sudah lolos kurasi atau bahkan yang belum lolos kurasi, silahkan nanti mengajukan ini ya, ini kesempatan juga ya. Jadi, lumayan untuk show-off juga ya. Oke, Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga ya. Nah, juga nanti akan kami buat ya, bagi, sambil menunggu Pak Arief ya, lo masuk ini ya. Produk-produk yang sudah kami kurasi dan kami nyatakan lolos ya, nanti akan kita susun ke dalam sebuah katalog ya. Jadi, kurang lebih nanti oke, sebentar ya. minggu depan kita akan launching ini katalognya, Bapak-Ibu sekaliannya. Jadi, termasuk nanti dari apa ini non-food and beverage ya. jadi, nanti produk Bapak yang sudah kita kurasi, kita akan buatkan digital katalognya. Nah, nanti ini akan menjadi cicak digital ya. Walaupun program sudah selesai, nanti akan kami tertawarkan ya. Ini nanti ada pengantar di proses karolin, kemudian nanti ada tim prosesnya kemarin ya. Hitung kurasi kita ya, yang sudah lengkap ini ya, timnya ya. kemudian nanti di sini setiap setiap UMKM akan mendapatkan seperti ini ya. Jadi, ini story-nya. Nah, kalau bisa nanti dalam bahasa Inggris ya, nanti mungkin sudah belajar company profile, bisa disampaikan di sini. Kemudian nanti ada apa ini, foto foundernya. Kemudian dari keterangan dari masing-masing produk yang sudah luas kurasi, kemudian sertifikat apa yang sudah dimiliki, kemudian nanti kalau sudah. Di halam berikutnya akan kita berikan foto-foto. Nah, Bapak-Ibu mulai menyiapkan foto-foto dengan kualitas dan resolusi yang bagus ya. Nanti kalau mau ikut program apa itu, pameran dari Komenkop bisa juga nanti digunakan. Nah, ini contohnya yang sudah masuk, yang sudah masuk nominasi lulus kurasi, Bapak-Ibu ya. Ini contoh yang lain namanya Elisa Food. Nah, nanti masalah apa ini, narasi atau story, storytelling-nya bisa kontak dengan para mentor ya. Nah, seperti ini Bapak-Ibu ya. Semoga nanti ini menjadi katalognya nanti yang bisa jadi oleh-oleh. Dan seterusnya, termasuk nanti produk food and beverage ya. Nah, ya. Oke, ini contoh saja at glance ya. Nanti akan kita lanjut dengan yang berikutnya. Namanya Pak Riefku sudah bergabung dengan kita, Buraikina ya. Saya kembali lagi ke Buraikina. Nggak apa-apa sih kalau masih di... Ini udah mendingan ya. Oke. Panas nih laptopnya. Ya, silahkan. Saya masih penasaran tools-nya ini dari tadi. Tunggu sebentar ya. Saya share screen dulu. Oh, boleh dikasih akses ke saya buat bisa share screen-nya. Oke. Silahkan Masa Riefku. Next dos beverage still for kitchen counter. Oke. 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 Placing-nya. Setelah. Nah Oke Jadi Tadi problem ternyata Di bagian filter Jadi saya ngefilter Harga dari price tertentu Sehingga harga yang ditampilkan Itu Tidak terlalu banyak Nah Ini produk Yang di search itu adalah Stool Stool for kitchen counter Oke Nah di stool for kitchen counter ini Ada brand Ada yang hot Ada sellersnya ada berapa, rankingnya berapa Nah Saya akan coba bagi ke Sales yang paling tinggi Estimated sales paling tinggi Kayak Amazon basic wood solid saddle Ini terjual 7.777 Dalam waktu Satu bulan Kemudian Ada Angel line Cambridge barstool Itu terjual 3.597 Dalam waktu Satu bulan Nah Average price Price nya itu yang Amazon basic tool itu Di 61 dolar Sedangkan yang angel line Cambridge barstool itu Di 111 dolar Ini yang amazon Yang 66 dolar Itu tadi 61 dolar Ini yang angel line Nah Nah dari sini Perkiraan revenue nya Bisa di Bisa di Bisa di Bisa di Bisa di perkirakan Kemudian kira-kira Lakunya berapa Margin yang Margin yang di Margin yang dikeluarkan Berapa Gitu Nah Saya misalnya kita Bermain di Produk kayu Gitu misalnya Stool kayu Berhubung ini banyak banget Ada 57 result Gitu ya Nah Di sini juga ada Apa Juga ada Overall score Jadi Kalau kita Ngejual Stool For Kitchen Itu Kemungkinan Lakunya Di amazon Tinggi 6 dari 10 Profit nya oke Margin nya itu Di atas 50% Terus Apa Harga Di average 15 sampai 40 dolar Maksudnya Agak susah untuk Dapatin profit Tapi margin nya Lumayan tinggi Demand nya tinggi Very high sale Kompetisi nya Kompetisi nya Lumayan kuat Tapi tidak Di monopoli Gitu Average Apa Average rating Itu rendah Jadi maksudnya Seller-seller Dengan average Rendah Itu masih bisa Berkompetisi Gitu Nah terus Unsaturated Nice Cuma berkompetisi Dengan beberapa Seller doang kok Gitu Untuk produk Produk ini Kita ambil sampel yang lain Mau apa Cricket bat ada gak pak Apa Cricket bat Cricket 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 Kenapa Kok muncul ini Yang kayak tangkai Apa Tongkat kasti Itu Ini bukan Ini bukan Bukan Dia stick Stick Pemukul Cricket Oh ini dia Yang bawah Nah Iya kan Nah ini saya dapat Saya harus menjual ke buyer Itu sangat murah Sementara kalau kita jual retail Harganya saya bilang Gila-gilaan banget Nah kalau saya bisa jual retail Kesini kan keren banget Betul Average price nya segini Nanti kita Nanti kita Apa Kita Sortir ke harga Pali rendah Ke harga Pali tinggi ya Iya Oke Nah harga yang Oke Paling banyak yang terjual Itu 117 Atau 112 ini Kazmir, Willow, Letter, Ball, Cricket Bat ya Sama Gun Gun and more Ini yang Kazmir tadi Harganya Ya 50 dolar Average Emang 50 dolar Wow Itu harga terendah ya 50 dolar ya 32 Terendah Oh ada 32 ya Sebentar Kalau kita Nah ini kan Price nya 54 Average Misalnya kita Sortir ke harga Yang paling tinggi Ada Yang 599 Ada Ya Estimated sales nya Gak terlalu tinggi Gitu Tapi In average Gitu ya Itu di bawah 100 dolar Rata-rata Oke Gitu Nah 10 kali harga Itu Lumayan Tapi Satu seminggu Eh Satu sebulan Eh apa Sorry Satu per hari 30-an sebulan Oh kecil ya Permintanya ya Ini ada yang 5000 nih Apa ya Electronic base Ini apa ya Nah ini Mesinnya nih Dia lumayan banyak Terjual Mesinnya Mesin apa itu Mesin Kriket Oh Spranking Electronic Baseball Pitching Mesin Oh Ballnya ya Pitching Mesinnya Iya Ini terjual 5000 5000 5000 sebulan Ini Nah Jadi Apa ya Dengan tools ini Kita bisa mengetahui Berapa Kompetisinya Berapa Kita harus menaruh Harga berapa Di Amazon Sama eBay Baik itu untuk Test market Maupun untuk Apa Small Atau medium Selling Demandnya ya Terus sama ya Kita bisa lihat ya Demandnya Sebanyak apa Jadi kan kelihatan Apa Kelihatan Estimated salesnya kan Iya Kayak Electronic Ball Tadi itu 5000 Tapi Kalau Betnya Sendiri 150 100an lah Yang paling tinggi Per bulan 100 100 dolar Apa 100 biji Nggak 100 item Ya Estimated numbers of item Sold in a month 100 biji per bulan Iya Rata-rata Oh dikit banget ya Oke Nah Ini ada berapa Seller Ini kalau Kalau yang Kids cricket Cuma ada satu Seller Yang kemudian Ini ada Gun and More Opener cricket set Ini Itu ada Tujuh Seller 152 Ini Per Seller Oh per Seller Kalau Dikalikan Ada berapa Seller Seller sih Ada 152 Dikali Tujuh Seribuan Lebih lah ya Willow Ball Cricket Ini ada Enam 117 Dikali Enam 600-an Per bulan Number Social Untuk Untuk Sebuah Produk Gitu sih Ini tools yang paling sering Kita gunakan Di gurita Untuk Untuk Test market Sama Mengetahui Apa ya Untuk mengetahui Produk yang kita jual Akan laku Apa enggak Pada saat kita Pertama kali Research sebuah produk Kan kita kan Melakukan kurasi ya Kemudian Kalau kita Ngambil Produk ini Kira-kira Akan kejual Enggak disana Jadi Competitor Demand Price Itu bisa kelihatan ya Iya Oke Oke Pak linknya ya Pak IMZ Ini linknya apa Ada di Coba Coba sebentar Ini Buka Chrome Webstore 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 Di situ cari AMZ Cloud Abis itu install Attention Nah ini kan per Average nih Average monthly Sold 105 126 Average Price nya 80 dolar Average review nya 115an Ngedual barang ini Kira-kira Laku apa enggak Gitu Kemungkinan Akan Kemungkinan Akan sukses Gitu sih Dan Dan Hampir Nggak ada Jarak Jarang banget Nggak Jarang banget Produk yang Nggak ada Dijual di Amazon Itu jarang banget Kayak Indomil Saya pernah Research tentang Indomie Indomie Maksudnya Nggak ada Produk yang Nggak ada Permintaannya Gitu Maksudnya Nggak ada Produk yang Nggak ada Dijual di Amazon Oh Everything Ada ya Almost Almost Everything Ini Indomie Lumayan banyak loh Demandnya Indomie Ini kemarin Kita yang Lumayan banyak Demandnya itu Ada Balsam Caplang Sama Fresh care Indomie Try Noodle Ini 25 Seller Dari Indonesia Semua Nggak Ada yang Dari sana Perusahaannya 3000 Average 3000 Apa Average Apa namanya Average Monthly Sales 700-an Perbulan Average Price-nya Di 21 Dollar Wow Jualan Indomie 21 Dollar Sebiji 21 Dollar Sebentar Let me Check Ini Price-nya 14 Dollar 14 Dollar Itu Berapa 200 2000 Pack of 30 Pack of 30 6 flavor in one case Rata-rata satu dus sih ini Oh satu dus 40 biji 30 Oh 30 Rata-rata 5 sampai 10 kali lipat ya Pak Rata-rata 30 40 Kayaknya ada yang satuan deh kemarin ketemu Ini goreng Tapi ini kan harga satuan ya Pak ya Apa atau apa Small size small order ya Kalau sudah FCL Apalagi kalau ada container Pasti price-nya udah jauh berubah ya Itu udah negotiable ya Udah jauh berubah Betul Oke Mungkin Ada pertanyaan lagi kah Mudah-mudahan cukup memberikan Bener-bener banget ya bagian tools-toolsnya Kalau butuh bantuan Tentang pengiriman internasional Bisa hubungin Nomor yang saya Apa Saya chat tadi Nanti akan di Apa ya Akan di reply oleh tim CS-nya kita Untuk bantuan Untuk bantuan pengiriman sampel Bantuan dokumen Bantuan Apa Bantuan harga Dan research product Untuk product listing Itu juga Apa Do contact us Anytime Pak maaf Saya mau kirim sampelnya Ke Sri Lanka Sama ke Pakistan Apa Mereka kan Minta dikirimnya Pakai DHL Apakah dengan Apa tadi Go Gori Bisa lebih murah Atau bagaimana Kompetitif Nggak harganya Kirim apa tadi Cricket bed itu Sample Sample ke Kayunya Tapi kalau yang lainnya Sudah deal Tidak masalah Kualitas kayunya Dimit atau tidak Itu dia mau lihat Bisa kontak timnya kita Dibu Oke Atau cek di website Mungkin Contak nomornya pak Kalau boleh Contak nomornya Sebentar ya Set rumah ya Hadi Selamat menikmati Terima kasih What's up Ini saya tulis di kolom chat lagi ya Oke Yes Oke mungkin Itu Dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Kita Objektifnya Gori Dari awal Adalah untuk Membantu Local Businesses Untuk bisa Go International Dari awal Dari awal kita Memang Objektifnya Seperti itu Dan Apa ya Kita Willing Apa ya Willing untuk Go extra miles Untuk Untuk melakukan itu Jadi Do not Hacety to Contact Contact us Kita Kita akan Berusaha Memberikan solusi Yang terbaik Yang terbaik Untuk ini Terima kasih Berita juga Kan MOU Dengan House of Indonesia Pak ya Ya betul Yang di Sisnia Nah kebetulan Salah satu Muara program kami Nanti Minggu depan Adalah Trial order Buat produk-produk Teman UMKM Yang lolos kurasi Nanti Nanti Akan Di Trial order Oleh House of Indonesia Dan Nanti Kita akan Berlanjut Semoga Dengan Program berikutnya Amin Oke Kembali Ke Buregena Baik Terima kasih Banyak Pak Ritki Untuk Paparannya Dan Penjelasannya Mengenai Burita Siap Satu Masa Yang pendek Untuk Menyerap Semuanya Yang ada Di dalam Fasilitasi Gurita Tapi Ini sebagai Awal yang Baik Menurut saya Dan Ada banyak Benefit Yang bisa Teman-teman Dapati Apabila Bisa Bekerja sama Dengan Gurita Nantinya Tadi Saya lihat Pak Ritki Sudah Menampilkan Nomor HP-nya Di dalam Grup chat Jadi Teman-teman Boleh Untuk Mengkontak Pak Ritki Jadi Untuk Selanjutnya Acara kita Apa nih Pak Wahyudi Kalau ada Pertanyaan Dari teman-teman Mombong Pak Ritki Masih Available Silahkan Tanya Tanya Harga Tanya Diskon Tanya Apa Yang jelas Ini Satu Ilmu Baru Buat kita Kita harus Tidak perlu Capek-capek Untuk Market Research Kemudian Semacam Market Intelligence Jadi Nanti Bisa Apa itu Kita bisa Explore lagi Jadi Memang Tadi Bu Regina Bilang Memang Harus Punya ilmunya Untuk Kita Terjun Jangan Sampai Kita Merugi Atau Bahkan Seperti Yang Tadi Pak Ritki Ilustrasikan Memang Explore Itu Menurut Saya Setelah Membina Teman-teman Tidak Gampang Tapi Kalau kita Konsisten Kita Memang Strip Bisa Saya Optimis Nanti Semua Pada Akhirnya Akan Explore Baik Teman-teman Kalau ada Lagi Pertanyaan Mungkin Satu Lagi Mungkin Kerjasama Dengan ITPC Kalau Besar Dalam Hal Apa Ini Kerjasama ITPC Mostly Untuk Pemasaran Sama Promosi Jadi Pemasaran Promosi Jadi Kita Dibantu Untuk Untuk Mengkonekkan Dengan Komunitas Komunitas Yang Ada Di Negara Tujuan Melalui ITPC Itu Sama Kalau Ada Event-event Kita Diundang Jadi Kayak Bulan Juli Kita Ada Undangan Adag Ke Jepang Untuk Foodex Expo Kemudian Di September Ke Vancouver Di Oktober Ke Milan Walaupun Secara Online Walaupun Secara Online Kita Mengerikan Produk Secara Online Tapi Apa Itu Beneficial Buat Kita Dan Berhubung Kita Gak Bawa Produk Berhubung Kita 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 Akan Membawa Produk Parter Parter Kita Oke Ya Kan Ada Hampir 400 UMKM Pak Yang Tapi Tapi Kayaknya Nggak Bisa 400 400 Ya Tapi Nanti Buat Teman-teman Yang Kemarin Belum Lolos Mungkin Ini Bisa Memaju Setidaknya Kalau Pak Arif Membutuhkan Sebuah Katalog Produk Kita Coba Akan Sharing Dengan Punya Teman-teman Kira-kira Begitu Ya Luar Biasanya Baik Mungkin Kalau Enggada Oh ya Banyak Pertanyaan Ini Ada Link Youtubenya Ya Nanti Akan Kita Upload Kita Recording Kemudian Sebenarnya Kalian Ada Pengumuman Yang Lolos Kurasi Dari Beberapa Mentor Sudah Siap Yang Yang Lain Belum Mungkin Sudah Siap Pak Guendra Ada Di Lokasi Assalamualaikum Mas 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 Selamat Selamat Sore Bu Regina Halo Pak Assalamualaikum Ini Salah satu Mentor Yang Dimana-mana Dan Kemana-mana Berada Di Jalan Ini Mas Prof Silahkan Pak Guendra Oke Saya Juga Mau Sampaikan Dari 20 Serta Kurasi Untuk Grup Guendra Itu Yang Lolos 11 Dengan Qualified Yang Nanti Ada Grad Premium Sampai Mewah Super Mewah Jadi Artinya Semua Salah Dipenuhin Dan Siap Siap Untuk Diajukan Sebagai Termasuk Produknya Inovasi Juga Mas Prof Jadi Saya Punya Great Premium Istilahnya Premium Product Jadi Selain Syarat-syarat Yang Dipenuhin Juga Ada Produk Inovasi Itu Jadi 60 Persen Dari Peserta Di Grup Saya Lolos Dan Itu Sudah Saya Sampaikan Di Grup Dari 20 Peserta Yang Lolos 11 Yang 9 Bukannya Tidak Lolos Tapi Kelengkapannya Kurang Nah Ini Yang Saya Harus Menyampaikan Ke Peserta Kurasi Kelengkapannya Ini Bisa Dikejar Kok Karena Itu Salat Mutla Jadi Nutris Infect Kemudian Barkut Itu Ada Kemudian-kemudian Dari Pemerintah Sama Seperti Peserta Yang Lain Jadi Di Grup Itu Nanti Ada Koordinasi Lagi Gimana Caranya Untuk Mendapatkan Barkut Memang Ada Antrian Tapi Itu Ada Usaha Dari Pemilik Atau Owner PMKM Jadi Tidak Mungkin Kalau Orang Bilang Pak Sanda Bisa Masuk Ya Berarti Tidak Berusaha Gitu Jadi Para Kurator Dan Para Mentor Ini Apa Ya Kita Bikin Mereka Terbakar Dulu Jadi Kita Keluarkan Produk Dengan Katalog Yang Kita Sampaikan Tadi Mas Katalog Ini Kan Semacam Brandstorming Atau Membakar Bahwa Oh Mereka Yang lain Bisa Kok Ternyata Seharusnya Kita Juga Bisa Walaupun Produknya Inovasi Inovasi Banget Produknya Tapi Kelengkapannya Yang Tidak Tidak Ada Jadi Itu Syarat Mutla Karena Australia Kan Punya Regulasi Yang Kita Tahu Sepakati Bahwa Itu Harus Dipenuhi Supaya Tidak Terjadi Masalah Untuk Pihak Importer Jadi Opsom Indonesia Menyampaikan Seperti Kemaren Ini Harus Dipenuhi Barkut Barkut Itu Harus Ada Dan Berapa Produk Saya Temukan Barkutnya Barkut Internal Jadi Owner Mengeluarkan Barkut Sendiri Jadi Itu Yang Kita Tidak Tidak Bisa Loloskan Ya Jadi Saya Mengingatkan Lagi Para UMKM Ini Harus Harus Apa Harus Kuat Hatinya Harus Kuat Untuk Semangatnya Makanya Selalu Saya Tambahkan Di Semangatnya Ditambah Lagi Kalau Yang Sebelumnya 7% Ya Naikkan Lagi Ke 10% Dan Seterusnya Terus Bagi Yang Lolos Ini Ya Saya Minta Kerjasamanya Untuk Membantu Rekan-rekan Yang Lain Di Grup Kalau Seandainya Dibutuhkan Informasi Jangan Dikipit Informasi Itu Jadi Gimana Dia Dulu Berproses Dibagilah Supaya Teman-teman Yang ini Berasakan Kemudahan Yang Didapat Baik Itu Bantuan Dari Pemerintah Dan Saya Tahu Pemerintah Ini Tidak Tidak Tinggal Diam Jadi Bantuan Baik Biaya Baik Kemudahan Proses Perizinan Dan Kita Pun Juga Bergerak Ini Saya Dengan Mas Prof Pak Wahyudi Tergabung Sama Relawan Garja Transumi Jadi Ini Gerakan Informasi Formal Untuk Usaha Mikro Jadi Mendampingkan Pemilik-pemilik UMKM yang Tidak Tidak Terdaftar Itu Kita Tergerak Ini Voluntir Lagi Mas Prof Kita Diberi Kesempatan Untuk Bekerja Sosial Itu Hadiahnya Luar biasa Berkatnya Melimpa Dari Tuhan Jadi Pendampingan Ini Harus Kita Lakukan Jadi Tidak Selesai Tidak Selesai Cukup Sekarang Terus Dan Kita Akan Berbagi Dan Saya Berkeinginan Ini Mas Prof Memunculkan Kurator-kurator Baru Ini Supaya Supaya Kita Ikut Merasakan Yang lain Juga Ikut Merasakan Ini Bebannya Buragina Juga Bisa Dibantu Mungkin Buragina Bebannya Banyak Yang Daftar 100 Lebih Buragina Pecah Kepalanya Nanti Jangan Bu Kita Punya Punya Keinginan Untuk Apa ya Membuat Embryo Kurator-kurator Baru Kelihatan Kok Digroom Kelihatan Jadi Mereka Membantu Dan Saya Tanya Digroom Apa Pak Saya kerja Di Kiusi Pak Loh Kiusi Sama Dengan Kurator Kalau Gitu Jadi Dia Menyeleksi Tinggal Kita Beli Regulasi Regulasi Apa yang Harus Dipenuhi Jadi Itu Programnya Mas Prof Terima kasih Punya Projek Besar Terhadap Kurasi Saya Pribadi Saya Dukung Mas Prof Terima kasih Baik Dari Grup Pak Guindra Ada 11 Siapa ya Jadi Disampaikan Di Grup Terima kasih Pak Guindra Nanti Akan Kita Update Lagi Untuk Katalog Yang Jelas Minggu Depan Teman Teman Kita Akan Ketemukan Dengan House Of Indonesia Kita Akan Lebih Tahu Lagi Mengudepan Trail Order Yang Sudah Masuk Ini Kita Akan Sampaikan Ke Hose Indonesia Mana Yang Akan Dilakukan Trail Seperti Yang Kita Sampaikan Di Awal Kurasi Ini Memang Seleksi Memang Tidak Menjamin Sebuah Dilakukan Trail Karena Baik Dari Hose Indonesia Juga Ketika Mereka Melakukan Trail Dera Memilih Produk Yang Bisa Laku Di Australia Tapi Itu Mungkin Yang Kita Dari Dari Borekina Mungkin Grup Nya Berapa Dari Saya Ada Masuk Perdaftar Ada 75 Ya Pak 75 Itu Yang Masuk Di Dalam Bukan Makanan Dan Bukan Minuman Dan Juga Bukan Food Related Jadi Craft Fashion Home Dekor Dan Lain Lain Itu Yang Potensial Ada Banyak Pak Kalau Saya Lihat Tapi Karena Kita Keterbatasan Pada Saat Ini Kalau Masalah Kualitas Masalah Kalau Saya Mengkurasi Suatu Perusahaan Itu Harus Melihat Produk Ya Pak Harus Melihat Produk Harus Melihat Tampilan Tampilan Yang Lainnya Dan Sekarang Ini Kan Sedang Masa Pandemi Jadi Hal Itu Tidak Bisa Kita Lakukan Sehingga Yang Bisa Saya Kurasi Itu Saya Melihat Dari Tampilan Tampilan Foto Dan Mereka Sudah Masuk Di Dalam Online Atau Belum Dalam Artian Instagram Dan Websitenya Juga Beberapa Dari Teman-teman Ada Yang Sudah Membuat Company Profile Dengan Lebih Baik Dibandingkan Dengan Teman-teman Yang Lainnya Dan Juga Ada Beberapa Yang Saya Udah Kenal Dan Kiprah Saya Saya Udah Tahu Jadi Dari 70 Lebih Itu Yang Saya Bagi Dalam Dua Kelompok Pertama Adalah Yang Sudah Kualitasnya Dan Sudah Sudah Bisa Dilepas Pak Kalau Masuk Ke Pasar Australi Saya Bisa Rekomendasikan Mereka Sudah Tinggal Terima PO Sudah Sudah Bisa Jalan Itu Tidak Lebih Daripada Lima Lalu Sisanya Ada Total Ada 24 Ada 24 Yang Saya Melihat Bisa Potensial Bisa Aja Dari 24 Itu Mereka Sudah Bisa Dilepas Tapi Karena Pada Saat Ini Saya Tidak Bisa Mengkurasi Dengan Seperti Seharusnya Seperti Biasanya Saya Mengkurasi Hanya Lewat Online Seja Jadi Saya Masukkan Mereka Kedalam Kelompok Yang Kedua Dalam Artian Mereka Bisa Mendapatkan Potensi Potensi Yang Ada Di Pasar Dan Mudah-mudahan Mereka Bisa Mengimbanginya Dan Apabila Mereka Merasa Kesulitan Tentunya Kita Sebagai Manusia Tidak Ada Istilah Selesai Belajar Tapi Kita Tetap Harus Belajar Dan Betul Tadi Yang Wahyudi Ada Tampilkan Ada Kurasi-kurasi Dari Kementerian Koperasi Dan Kurasi Itu Tidak Akan Berhenti Sampai Di Situ Masih Akan Ada Lagi Pendaftaran Pendaftaran Dari Kemenkop Karena Saya Sendiri Terlibat Di Dalamnya Nanti Sebentar Lagi Ibu Dan Bapak Akan Menerima Lagi Pemberitahuan Lebih Banyak Lagi Dari Kemenkop Dari Kemen Parakras Dan Lain-lain Sudah Sebagai Awal Dan Burita Sudah Sebagai Awal Dari AIC Untuk Bisa Menjadi Batu Lompatan Yang Pertama Buat Bapak Dan Ibu Berkembang Tapi Bukan Hanya Itu Jadi Perjuangan Bapak Dan Ibu Belum Selesai Jangan Cepat-cepat Tutup Buku Jangan Bilang Udah Selesai Ini Udah Besok Udah Minggu Depan Udah Sesi Terakhir Jadi Udah Kelar No Kalau kita Menjadi Seorang Pengusaha Seorang Entrepreneur Every day Is a learning Time Tiap hari Kita harus Belajar Saya Udah Jalanin Usaha Dari Tahun 1981 Ekspor Saya Sudah 43 Negara Dan Hari Ini Saya Belajar Baru Dari Paripu Jadi Sesuatu Yang Tidak Bisa Di Sesuatu Yang Akan Terus Menerus Berubah Jadi Bapak Dan Ibu Tetap Semangat Saya Percaya Banyak Yang Sudah Bisa Mencapai Hasil Lebih Baik Mungkin Nanti Stay put Di dalam Grup Jangan Keluar Dari Grup Supaya Silaturahmi Kita Tetap Terjaga Jadi Bapak Dan Ibu Yang Sudah Masuk Di dalam Grup IEC 123 Nanti Setelah Seperti arahan Pak Wahyudi Sebelumnya Nanti Grup Setelah Sesi IEC Berakhir Grup Itu adalah Grup Tempat kita Bersilaturahmi Bersama Jadi Jangan Live Grup Karena Akan Tetap Banyak Informasi Informasi Yang Para Mentor Mentor Selama Ini Menampingi Ibu Dan Bapak Akan Tetap Memberikan Input Input Kepada Ibu Dan Bapak Begitu Jadi Tetap Semangat Saya ingin Mengucapkan Selamat Kepada Beberapa Teman Yang Kemarin Ini Sempat Ikut Kelas Company Profile Mereka Mendapatkan Pameran Pameran Gratis Karena Company Profile Rajin Mereka Pak Wahyudi Setelah Mereka Bikin Telepon Saya Bu Regina Besok Saya Mau upload Ke BUMN Tolong Dilihat Ya Udah Malem-malem Aku buka Handphone Sambil Kerja Lihat Ini Gimana Halamannya Ini Apa Yang Mesti Ditambah Kalimat Mungkin Mesti Diganti Fotonya Harus Diganti Dan Lain Sebagainya Lelah-lelah Malam Ternyata Paginya Saya Dapat Kejutan Bahwa Beliau Mendapatkan Fasilitasi Pameran Gratis Dengan Bermodalkan Kurasi Yang Lolos Karena Memang Produknya Bagus Dan Didukung Oleh Data-data Yang Bagus Sehingga Akhirnya Dana Fasilitasi Pemerintah Yang Nilainya Kalau Saya Hitung-hitung Hampir 100 Juta Bisa Diterima Begitu Saja Jadi Saya Percaya Masih Banyak Yang Lain Jadi Jangan Jangan Lupa Tetap Semangat Masih Banyak Fasilitas Fasilitas Yang Masih Kita Lagi Sama Mudah-mudahan Suatu hari Bisa menjadi Milik Ibu dan Bapak Terima kasih Bisa Ditutup Sesi Ini Saya Selaku Nanti Sampai ketemu Minggu depan Tolong Dipantau Untuk Whatsapp Gurunya Bisa Jadi Yang Belum Dinyatakan Tolos Karena Nanti Sudah Memenuhi Saratnya Mungkin Ada Update Lagi Yang Jelas Minggu depan Dahlah Final Mungkin Ada Door Pricen Juga Minggu depan Baik Itu Mungkin Terima kasih Moga Kita Ditutup Baik Terima kasih Pak Yang Sudah Memfasilitasi Acara Kita Mulai Dari Rangkaian Webinar Nomor Satu Saya Kebagian Nomor Dua Ini Rangkaian Nomor Berapa Ini Hari Ini Pak 10 Ya 10 10 Minggu depan 11 Berarti Kita Tutup Di Angka 11 Good Number Baik Ibu Dan Bapak Saya Mengucapkan Selamat Untuk Para Ibu Dan Bapak Saya Lihat Beberapa Nama Yang Rajin Banget Dari Sesi Pertama Sampai Dengan Sekarang Saya Yakin Dan Percaya Kerajinan Ibu Dan Bapak Akan Berbayar Mendapatkan Sesuatu Yang Lebih Dibandingkan Sama Yang Hadir Enggak Hadir Baiklah Terima kasih Banyak Untuk Pak Rifki Pak Guendra Pak Wahyudi Dan Teman-teman Para Mentor Lain Dan Juga Untuk Para UKM Salam Semangat Sampai Ketemu Di Webinar Yang Berikut Dan Kita Sampai Jumpa Lagi Ya Thank you Bye Makasih Bu Regina Eh Bu Nurul Terima kasih Sama-sama Bu Makasih Pak Yudi Makasih Pak Rifti Sampai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.